Bayangin deh, pas lagi belajar, kalian suka mikir, mana yang lebih bagus? Terus, pas lagi jalan-jalan, ada mata-mata yang ngeliatin kita. Dalam hati, lagi komentarin penampilan kita nih, gak nyaman diliatin. Kita ngalihin diri dengan buka handphone, buka media sosial, lihat postingan artis yang banjir komentar. Isinya, opini semua. Begitulah kesaharian kita dengan opini yang sangat beragam. Nah, yang mau kita bahas di video kali ini, lebih spesifik soal opini yang ada di koran atau website yang wujudnya artikel. Jadi, mari kita bahas. Oke, di video sebelumnya, kita sudah bahas perbedaan teks fakta dan opini. Belum nonton? Klik di description box di bawah ya. Kalau mau nonton nanti juga tidak apa-apa, tapi ada spoiler sedikit tentang video sebelumnya nih. Di video itu, dijelasin kalau ternyata fakta dan opini itu mirip. Tapi nyatanya, mereka adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang waktunya mendalami teks opini. Kayak gimana sih bahasanya teks opini? Langsung kita lihat contohnya ya. Ini adalah salah satu artikel kesehatan. Nanti, bisa baca lebih lengkap soal artikel ini dengan klik link description box di bawah ya. Artikel opini kesehatan ini ngebahas cara mencegah asam lambung naik. Oke, bukan cuma tubuh yang bisa dibedah. Tapi, kita juga akan bedah artikel ini. Kita lihat gaya bahasa seperti apa sih yang dipakai? Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama, artikel opini. Pakai banyak kosa kata istilah yang berhubungan dengan topik pembahasannya. Misalnya, di paragraf ini nih, tertulis salah satu cara mencegah naiknya asam lambung adalah nurunin berat badan. Di paragraf yang sama, ada banyaknya istilah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Seperti esofagus, hiatus hernia, asam lambung, kalori, obesitas, dan heartburn. Gaya yang kedua, penggunaan kata kerja mental atau metal perba. Mental ya, bukan metal. Ini adalah jenis kata kerja yang nunjukin soal reaksi, respons, atau sikap seseorang terhadap peristiwa tertentu. Misalnya, ada tiga kata kerja mental di paragraf ini. Menyebabkan, mencegah, dan mengubah. Kata menyebabkan menunjukin reaksi dari asam lambung, yaitu ulu hati dan tenggorokan jadi nggak nyaman. Sedangkan, kata mencegah dan mengubah menunjukin sikap untuk membuat asam lambung nggak naik. Selain kata kerja mental, artikel opini juga sering pakai untuk rujukan. Meski opini, artikel juga harus dari sumber terpercaya sebagai landasan dari opininya. Makanya, penggunaan kata rujukan ini termasuk penting. Misalnya, seperti kata menyebut yang ada di paragraf ini. Kata menyebut di sini, merujukan pada penelitian soal mengunyah permen karet bisa menurunkan kadar asam di esofagus. Oke, keempat, teks opini juga menggunakan kata keterangan. Kata-kata ini suka dipakai untuk meyakinkan pembaca dengan mengekspresikan kepastian. Siapa sih yang nggak suka diyakinin dengan kepastian? Contohnya, adalah kata selalu, biasanya, sebagian besar, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Nah, kalau di artikel ini, contohnya kata terkadang. Kelima, ada resep di balik artikel opini yang enak untuk dibaca. Salah satunya adalah konjungsi yang menata argumentasi. Contohnya seperti kata pertama, kata kedua, atau berikutnya. Yuk, kita lihat contohnya di artikel ini. Menurut kalian, kata apa yang nunjukin konjungsi untuk menata argumentasi? Ya, kata setelah. Selain itu, menata konjungsi juga bisa memperkuat argumen kita. Biasanya, menggunakan kata selain itu sebagai contoh. Misalnya, padahal, atau justru. Ada contoh lagi nih. Ada dua konjungsi dalam dua paragraf ini. Tahanya itu, dan lagi-lagi. Kata tahanya itu, memperkuat argumen soal berbagai macam efek dari konsumsi alkohol. Nah, kalau kata lagi-lagi, memperkuat argumen tentang efek dari minuman bersoda. Yang sama dengan efek konsumsi alkohol di paragraf sebelumnya. Bukan hanya memperkuat argumen, ada konjungsi lain yang menunjukkan hubungan sebab-akibatnya. Namanya konjungsi kausalitas dan konsekuensi. Lihat kata-kata ini. Itu contohnya. Sebelumnya, banyak lagi. Nah, di artikel ini, kita bisa lihat contohnya di kata akibatnya. Kata akibatnya, memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara otot di dalam perut yang nggak tertutup sempurna. Dengan naiknya asam lambung setelah makan. Masih ada satu lagi ciri bahasa artikel opini nih. Penggunaan kata kalimat retoris. Kalimat retoris itu sama kayak kalimat pertanyaan retoris. Jenis-jenis pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Nah, kalau bentuknya kalimat biasa, informasi di dalam kalimat itu adalah hal yang umum banget orang udah pasti paham. Yuk kita lihat contohnya. Kalimat terakhir di paragraf ini adalah contoh kalimat retoris. Jelas, kondisi tubuh setiap orang berbeda. Semua orang paham. Tapi kalimat itu mempunyai fungsi sebagai penegasan. Jadi, ada delapan ciri kebahasaan di artikel opini yang baru saja kita pelajari. Ada kata-kata istilah, kata kerja mental, kata rujukan, kata keterangan, berbagai macam konjungsi, dan kalimat retoris. Kalau udah tahu gaya bahasanya, setiap baca artikel, kita akan lebih gampang bedain mana yang artikel fakta dan mana yang artikel opini. Waktunya istirahat? Balik lagi, scroll ke media sosial, dan mantau opini-opini orang di kolom-kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.